hai teman-teman ketemu lagi dalam video ini kali ini saya akan membuat satu kue teman-teman sudah pada tahu ya kue ini bolu gulung atau juga disebut roll cook penasaran bagaimana saya membuatnya mari kita mulai Oke disini saya sudah pecahkan tiga puter telur dan saya masukkan cake pengemulsi disini saya tambahkan TBM dan saya masukkan vanili bubuk kemudian saya masukkan gula pasir dan ini tepung terigu saya masukkan ini saya tambahkan baking powder dan saya akan mixer semua adonan ini semua bahan ini menjadi satu saya gunakan speed paling rendah kemudian baru saya naikkan ke speed yang paling tinggi disini saya akan mixer sampai teksturnya itu putih kental mengkilap kira-kira seperti ini dia putih mengkilap dan juga kental konsistensinya kira-kira seperti ini ya teman-teman dia jatuhnya perlahan agak pelan seperti ini tadinya saya sudah siapkan mentega cair dan disini saya tambahkan dan saya mixer dengan kecepatan paling rendah oke saya siapkan bubuk coklat saya tambahkan ke adonan untuk mempermudah saya mencampur bubuk coklatnya saya ambil sedikit adonan dan saya campurkan kemudian akan saya tambahkan semuanya ke dalam adonan di loyang yang besar disini saya campur bubuk coklatnya dan saya akan tuangkan ke dalam adonan yang di loyang besar kemudian saya aduk perlahan agar supaya bubuk coklatnya ini bisa tercampur dengan rata ya teman-teman kalau teman-teman punya cara mencampurnya berbeda dengan saya silahkan kalau saya buatnya seperti ini dan adonannya kira-kira seperti ini dan sebelumnya saya sudah siapkan loyang pemanggang saya taruh dengan kertas roti atau kertas minyak agar supaya di saat memanggang dia tidak lengket bagian bawahnya seperti ini saya tuangkan adonan coklatnya ke dalam loyang pemanggang dan dan sebelumnya saya sudah panaskan oven dengan suhu 90 sampai 200 derajat celcius dan ini akan saya panggang selama 15 menit disini saya juga membuat adonan warna putihnya jadi disini saya dua kali membuat adonan dengan coklat sama putih tapi saya tidak video yang putihnya karena cara membuatnya seperti pada coklat bedanya tidak ditambahkan bubuk coklat teman-teman kira-kira seperti ini disini saya akan panggang sama persis dengan yang coklat di sampai 200 derajat celcius dipanggang selama 15 menit oke kita kembali ke yang coklat disini coklatnya sudah dingin karena saya akan berikan krim jadi saya dinginkan dulu dan saya parut dengan keju dan ini akan saya gulung oke kira-kira seperti ini disini saya sudah memotong coklatnya dan disini kita lihat teksturnya lembut pori-pori kuenya halus ini terlihat sangat moist ini enak teman-teman dan ini yang kuningnya yang vanila yang saya beri selain nanas oke saya akan tes rasa disini kuenya lembut banget teman-teman disaat saya memotongnya menggunakan garpu ini moist banget dan rasanya ini enak banget teman-teman kuenya lembut moist dan rasanya enak banget yang coklat juga sama ya teman-teman tekstur kuenya itu lembut pori-pori kuenya halus ini rasanya enak banget kue ini sebelum saya potong yang tadi saya sudah dinginkan dulu saya diamkan di suhu ruang selama kurang lebih sejam baru saya potong ya teman-teman jadi jangan langsung panas-panas setidaknya apalagi yang dipakai krim dalamnya kita simpan dulu di lemari es dipendingin sampai krimnya itu set ya teman-teman oke dan ini saya sudah tata di piring dan ini hasilnya terlihat sangat cantik warnanya ada yang vanila yang saya beri berwarna kuning sedikit juga yang coklat tekstur kue ini begitu lembut dan pori-porinya sangat halus dan ini rasanya dijamin enak banget teman-teman boleh mencobanya saya jamin rasanya tidak kalah sama yang dijual di toko-toko ya teman-teman manisnya pas dipadukan dengan selai nanas dan juga krim beserta keju sehingga membuat kue ini rasanya enak oke teman-teman sampai disini dulu terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih